Saham itu, saudara, bukan sebuah bisnis. Kalau mau tahu ceritanya, saksikan selah yang satu ini. Halo, Rekan Traders dan Investor. Jumpa dengan saya, Tommy Yu dari JSXper Indonesia. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan Cuan selalu. Nah, banyak orang salah kapra, saudara, menganggap bahwa saham itu sebagai bisnis. Atau bahkan, mereka mau menjual bisnisnya yang sekarang ada, sekarang mereka jalani, hanya untuk pindah ke saham, saudara. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian bahwa saham itu sebenarnya bukanlah suatu bisnis, saudara. Baik, saudara, pada hari ini saya akan menjual menjelaskan tentang apakah saham itu sebagai bisnis atau bukan. Saya akan membahasnya dalam tiga sudut pandang. Yang pertama itu tentang dari sisi bisnis modelnya. Nah, bisnis model ini, kalau Anda perhatikan, bahwa di dalam dunia bisnis yang sekarang ini, yang kita kenal gitu ya, itu ada dua macam jenis bisnis. Yang pertama adalah Anda berjualan barang. Dan yang kedua adalah berjualan jasa atau layanan. Oke, nah barang ini adalah sesuatu yang sifatnya itu tangible. Tangible itu artinya Anda bisa melihat, Anda bisa merasakannya. Sesuatu yang terlihat begitu ya. Contohnya baju, contohnya jualan makanan, jualan buka restoran. Itu adalah jenis-jenis dari bisnis model yang barang. Yang kedua adalah jasa atau layanan. Ini sifatnya adalah intangible. Intangible ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat. Contohnya ya, Anda menyediakan layanan buat orang. Jasa cuci mobil, jasa potong rumput, misalkan. Nah, itu adalah jasa, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya. Saham itu masuk yang mana? Jasa tentu bukan, jauh dari penyediaan jasa. Sedangkan barang ini juga tidak akan masuk, saudara. Karena nggak ada barangnya ya, nggak kelihatan sahamnya. Oke, itu model bisnis yang dari sisi angle model bisnis yang pertama. Sekarang saya akan bahas dari yang kedua, saudara. Nah, yang kedua ini adalah size distribution-nya. Jadi distribusi. Nah, kalau di bisnis model yang normal ya, kalau Anda melihat bahwa jalur distribusi itu dari sisi produsen, ini barangnya dikirim kepada customer itu melalui yang namanya distribusi. Saya ambil contoh ya, misalkan barangnya ini produsen dari China, misalkan. Jadi produsen China. Ini orang import melalui misalkan pakai AliExpress. Kemudian dijual sama prosiran gitu ya. Pelapa begitu, ini masuk ke topet atau BL. Kemudian baru dijual ke retail. Ini adalah customer. Jadi kalau Anda lihat ya, ini customer. Ini produsennya. Ini adalah jalur distribusinya. Nah, kalau di saham sekarang, modelnya seperti apa, saudara? Kalau di saham, saya gambarkan ya. Ini contohnya ini begini. Kalau di saham itu, Anda bisa lihat, kalau misalkan ini emiten. Ini kalau IPO ya. Ini kan ke bursa. Habis di bursa ini dijual ya, dibagi-bagi ke retail nih. Ini retail, ini ada retail lagi. Ini ada investor, misalkan. Ini ada institusi. Tapi intinya semuanya ini adalah retail ya. Pemegang saham lah intinya begitu. Nah, ketika barangnya ini atau sahamnya ini, sekian juta lembar saham gitu ya, sudah didistribusikan ke retail semua habis, maka selesai, saudara. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi retail ini adalah transaksi-transaksi sendiri. Beli jual, beli jual, beli jual. Jadi barang itu, saham itu pindah antara mereka aja nih. Kan dananya udah diterima sama emiten. Kemudian sahamnya itu naik gitu ya, atau turun. Nah, itu sahamnya pindah-pindah antara retail satu dengan retail yang lain. That's it. Nah, ini model bisnis yang dua hal ini, dua hal ini, ini model bisnis yang sama sekali lain gitu ya. Jadi, menurut saya ini, ini, yang saham ini bukan bisnis begitu. Oke, saya coba ngomong atau bicara lagi dari sisi yang ketiga ya. Kita lihat, lihat sisi yang ketiga. Nah, dari yang ketiga ini seperti ini, saudara. Saya ngomong dari sisi growth strategy. Suatu bisnis itu yang baik ya, Anda harus kembangkan, Anda harus punya strategi untuk mengembangkannya. Saya ambil contoh saja yang simple, itu misalkan Anda punya bisnis restoran. Anda punya bisnis restoran ini, cara mengembangkan restoran seperti apa? Anda harus memikirkan ada dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi marketing. Semua bisnis harus punya develop dari sisi marketing. Marketingnya seperti apa? Anda harus mikir tentang brandingnya seperti apa? Product propositionnya seperti apa? Promosinya seperti apa? Jualannya seperti apa? Kemudian barangnya itu, packagingnya seperti apa? Kemudian dari sisi sales, Anda juga harus pikirkan seperti itu. Kemudian ada lagi dari sisi growth-nya ya, strategic-nya. Ini biasa berhubungan dengan SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, dan threats. Ya, bagaimana kekuatan produk Anda, kelemahan Anda, apa opportunity di depan, apa threats, ancamannya, apa. Itu berbicara tentang strategic. Kemudian ada lagi dari sisi pendanaan ya, atau financing. Kalau Anda punya restoran, Anda mau kembangkan, permodalannya seperti apa? Ini Anda perlu pikirkan di sini. Yang berikutnya adalah dari sisi cash flow, jadi profitability-nya seperti apa? Anda jualan laku, tetapi tidak profitable gitu. Bisa saja terjadi kan? Nah, ini adalah beberapa sisi yang harus Anda pikirkan ketika Anda menjadi seorang, business owner. Ketika Anda memiliki sebuah bisnis. Nah, sekarang bandingkan saudara dengan yang namanya saham. Saham itu tidak memiliki semua elemen ini. Sekarang kunci keberhasilan dari trading saham itu, ya, yang saya pelajari itu ada tiga, yaitu 3M. Orang sebut sebagai 3M ini, sering disebut 3M, yaitu mind. Mind itu pola pikir, yaitu psikologi. Dan juga M yang kedua adalah method. Method ini bicara tentang analisa, kemampuan analisa. Dan yang ketiga adalah tentang money management. Nah, money management ini adalah bicara tentang lot positioning, berapa slot yang harus Anda ambil, kemudian cut loss, risk and reward, segala macam. Nah, ini bicara tentang money management. Nah, sekarang Anda bandingkan saudara, di antara keduanya ini, ini totally different sekali. Jadi, ini Anda dapat bayangkan saudara, bahwa antara bisnis yang ini, dengan yang saham ini, itu sama sekali tidak ada hubungannya saudara. Jadi, bentuknya model, bisnis modelnya lain, bentuk distribusinya lain, dan juga growth strategy-nya lain. Jadi, buat saya ya saudara, there is no way sebuah saham itu dikatakan sebagai sebuah bisnis. Sekarang, saham ini sebenarnya apa begitu? Jadi, pendapat pribadi ya saudara. Jadi, menurut saya saham itu bukanlah sebuah bisnis. Tetapi, saham itu Anda harus perlakukan serius seperti Anda memperlakukan sebuah bisnis. Nah, itu baru benar menurut saya ya. Jadi, kalau Anda main-main di dalam saham, Anda tidak akan berhasil. Percayalah sama saya. Nah, yang kedua, saham itu apa? Saham itu menurut saya adalah sebuah kendaraan investasi. Kalau Anda ingin berinvestasi, kalau Anda ingin growing aset Anda, Anda butuh yang namanya kendaraan. Nah, kendaraan ini salah satunya adalah saham. Ya, kendaraan investasi ini dapat menjadikan aset Anda yang Anda taruh di dalam kendaraan ini, itu menjadi growing. Dan yang terakhir, saham itu butuh yang namanya strategy. Tanpa strategi yang tepat, tanpa suatu eksekusi juga yang tepat, Anda tidak akan bisa berhasil di dalam saham. Ya, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Nah, itu tadi, saudara. Urayan singkat mengenai bahwa saham itu sebenarnya bukan sebuah bisnis, saudara. Tetapi, lebih tepatnya bahwa saham itu sebuah kendaraan investasi yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan aset Anda. Dan, bila Anda menyukai video saya, Anda bisa silakan untuk subscribe dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya dan jangan lupa untuk komen, like, dan share kepada rekan-rekan Anda. Terima kasih, saudara, sudah menonton video saya. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan soalan selanjutnya. Terima kasih, saudara, sudah menonton video saya.